Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu pengawas yang berbahagia pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan password dan aktifasi akun belajar.id bagi pengawas sekolah untuk penilaian kinerja pada PMM seperti kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa aktor yang terlibat dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM itu yang pertama adalah pegawai kemudian ada pejabat penilaian kinerja pejabat penilaian kinerja itu terdiri dari dua yang pertama pimpinan dan yang kedua tim kerja nah beberapa Ibu berbeda dengan pengelolaan kinerja pada BKN pada pengelolaan kinerja di PMM Bapak dan Ibu pengawas itu akan mendapat pembimbingan dan akan menilai kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar nah disini kita lihat bahwa peran pegawai dan peran pimpinan kepala dinas pendidikan adalah penilaian kinerja yang berwenang dalam membimbing kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja sebagai pegawainya nah lalu kepala dinas pendidikan dapat mendelegasikan sebagian dari wawonannya kepada pengawas sekolah jadi pengawas sekolah itu nanti akan dilibatkan dalam penilaian pengelolaan kinerja bagi kepala sekolah di Platon Merdeka Mengajar kemudian pengawas sekolah adalah pegawai yang mendapatkan pendelegasian tugas dalam mendampingi kepala sekolah untuk meningkatkan praktik kerjanya nah Bapak dan Ibu nanti tim admin simtendik dinas pendidikan itu akan membuat plotting plotting kerja plotting kerja yang akan dibuat pada simtendik dan Bapak dan Ibu nanti diberikan kewenangan untuk menilai kepala sekolah sesuai dengan sekolah pendampingan Bapak dan Ibu atau sekolah binaan Bapak dan Ibu nah nanti tim admin dinas pendidikan tim admin simtendik itu akan mem plotting kinerjaannya lalu bagaimana Bapak dan Ibu saat ini kan Bapak dan Ibu belum memiliki akun belajar.id nah mohon simak baik-baik video ini jangan di skip supaya Bapak dan Ibu mengetahui bagaimana langkah-langkahnya mendapatkan akun belajar.id dan bagaimana cara mengaktifasi akun belajar.id nah Bapak dan Ibu untuk masuk ke login simtendik seperti biasa ke simtendik.camd.id masuk ke simtendik nah Bapak dan Ibu silakan nanti login menggunakan username dan password simtendik bagi Bapak dan Ibu yang lupa yang belum mengetahui akun simtendiknya Bapak dan Ibu bisa menghubungi admin simtendik dinas pendidikan untuk mendapatkan username dan password login di simtendik masukkan Bapak dan Ibu username dan password lalu kemudian klik login masuk di sini nanti pada saat Bapak dan Ibu pertama kali masuk di simtendik ada pengumuman untuk pengawas sekolah nah di sini nanti ada pengumuman nah setelah Bapak dan Ibu memahami proses ini silakan klik taik saya mengerti di sini di klik saja lalu setelah itu Bapak dan Ibu bagaimana kita mendapatkan akun simtendik nanti Bapak dan Ibu ketika masuk di akun simtendik Bapak dan Ibu ada beberapa menu yang pertama beranda profil pengawas terdiri dari data pribadi gaji berkala kepangkatan pendidikan kemudian cek data GTK ini ada informasi yang muncul pada fitur-fitur simtendik nah lalu ada pemberitahuan pastikan email dan nomor handphone yang telah terdata aktif untuk keperluan pembuatan akun belajar.id dan informasi lebih lanjut terkait program pengawas sekolah untuk melakukan pengumuman pengumuman data silakan klik tombol edit data pribadi nah Bapak dan Ibu di sini di tombol yang sebelah kanan bawah itu ada edit data pribadi silakan Bapak dan Ibu edit data pribadi sesuaikan dengan identitas Bapak dan Ibu lalu kemudian klik simpan nah pada saat klik simpan nah di sini ya Bapak dan Ibu namanya profilnya silakan di sini diisi oleh Bapak dan Ibu identitasnya data diri Bapak dan Ibu lalu kemudian simpan setelah di klik simpan Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu akan di hadapan pada pengumuman sehubungan dengan arahan penggunaan akun belajar.id silakan baca sampai akhir nah email akun belajar.id Ibu akan muncul ya dan passwordnya nanti email belajar.id nya dan password untuk masuk ke belajar.id sekali lagi akun belajar.id bagi pengawal sekolah itu akan digunakan untuk penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah sesuai dengan sekolah yang Bapak dan Ibu bina nah sekarang bagaimana cara mengaktifasi akun belajar.id silakan beran Ibu untuk mengaktifasi akun belajar.id itu Bapak dan Ibu masuk ke portalnya mail.google.com masuk ke mail.google.com kemudian masukkan email belajar.id yang sudah Bapak Ibu dapatkan tadi masukkan emailnya lalu kemudian masukkan juga passwordnya nanti beberapa Ibu setelah masuk memasukkan email dan passwordnya nanti Bapak dan Ibu diminta untuk mengklik tombol accept di sini silakan klik tombol tombolnya lalu kemudian beberapa Ibu nanti diminta untuk membuat sandi yang baru ingat beberapa Ibu untuk membuat sandi atau password yang baru diusahakan sandi ini yang mudah diingat oleh Bapak dan Ibu dan jangan sampai lupa sebab nanti kalau misalkan lupa Bapak Ibu harus mengulang untuk lupa password atau lupa sandi ini Bapak dan Ibu kemudian silakan nanti Bapak Ibu setelah mengganti dengan password yang baru Bapak dan Ibu nanti diminta untuk masuk kembali dan Bapak dan Ibu telah mendapatkan akun bisa login ke akun belajar.id yang sudah Bapak Ibu miliki demikian Bapak dan Ibu video tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu pengawas sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa